Kabupaten Samosir memiliki banyak tempat wisata untuk melihat keindahan Danau Toba yang terbentang luas. Salah satunya di Dolok Sipatungan, Desa Bulan, Kecamatan Sitio-Tio. Objek wisata Dolok Sipatungan dapat melihat enam kabupaten kota yang mengelilingi Danau Toba. Inilah Dolok Sipatungan di Desa Sabulan, Kecamatan Sitio-Tio, Kabupaten Samosir yang memiliki spot dataran tinggi sebagai lokasi memandang eksotisnya Danau Toba. Uniknya di lokasi ini, selain memandang indahnya Danau Toba, juga terlihat enam daerah kabupaten lain yang dikelilingi oleh luasnya Danau Toba di spot dataran tinggi ini. Dolok Sipatungan juga dikenal sebagai tempat yang cukup sakral. Menurut cerita warga, Dolok Sipatungan ini dahulu digunakan leluhur Raja Lotung sebagai lokasi untuk memandang secara utuh Pulau Samosir. Kini pemerintah desa bersama warga bertekad menjadikan Dolok Sipatungan sebagai salah satu objek wisata di Kabupaten Samosir untuk dikunjungi wisatawan. Henrico mengaku kagum memandang Danau Toba dari dataran tinggi yang menambah eksotis indahnya Danau Toba. Anggota DPRD Samosir, Pantas Maroha Sinaga, akan membantu pemerintah desa dan warga untuk mengembangkan Dolok Sipatungan menjadi objek wisata. Melalui dinas pariwisata, DPRD Samosir akan membantu pemerintah desa untuk menjadikan Dolok Sipatungan menjadi salah satu prioritas kunjungan wisatawan. Selain itu juga meminta pemerintah untuk melakukan pembangunan peningkatan infrastruktur. Sebatungan ini eksotis, bagus, termasuk bagus, dimana itu pemandangannya bisa langsung view-nya ke Samosir. Dan Danau-nya juga nampak jelas gitu. Sudah sering kemari? Kebetulan pada saat ini baru sekali karena saya baru pulang dari perantauan dan saya pun tahu posisinya ini dari teman yang ada di sebulan. Biar bagaimana ke depannya, tanpa kelembagaan, objek wisata ini tidak bisa berkembang. Oleh karena itu, berkat dukungan dari pemerintah desa dalam hal ini terlebih Kepala Desa Sabulan yang selalu berkoordinasi, berkonsultasi dengan pemerintah Kabupaten Samosir dalam hal ini Dinas Parwisata dan Butpora dan kita sebagai pimpinan DPRD kita sudah melakukan kunjungan ke tempat ini melalui Komisi Tiga.